Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Like, comment, share, subscribe ya Terima kasih orang baik Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Jangan lupa di vlog ya guys Bagi vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan juga Salam jumpa untuk para subscriber Biktulus Oficial dimanapun kalian berada ya Alhamdulillah Ketemu sama mas Setelah lagi di kesempatan hari ini Edisi ke-6 Agustus 2022 Apa kabar orang baik? Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat? Berkah? Rezeki melimpah? Amin ya Allah Terima kasih orang baik ya Mas di ucapkan selamat pagi Siang sering dan juga malam Untuk para subscriber Biktulus Oficial Dari Sabang sampai Marokai Dari Papua sampai Pulau Rote Yang sudah sering bergabung disini Mas di ucapkan selamat datang Untuk yang baru pertama kali nonton di video ini Mas di ucapkan Salam kenal Halo Jangan lupa langsung di subscribe Di hidupkan tombol loncengnya juga Dan juga buat kalian yang sudah sering Bolak-balik kesini Support like Support share ke media sosial yang kalian punya Dan satu lagi Minta sedekannya dengan tidak meneskip iklan ya Terima kasih banyak orang baik Selamat pagi Siang sering dan juga malam Untuk semuanya saja Yang di dalam sampai di luar negeri Mas terus doakan Di suasana Sabtu yang cukup indah ini Mudah-mudahan Tetap diberikan keberkahan Kesehatan selalu Rezeki tetap melimpah Disehatkan badannya Dimurahkan rezekinya Dan juga dimudahkan Terus kelarusan baiknya Amin ya Allah Jangan lupa semangat Tetap ucapkan Alhamdulillah juga Selipkan lagi Innalillah Supaya semuanya tetap membaik Semuanya tetap seperti apa yang kita harapkan Jangan lupa di bulan Muharam ini Lebih baik banget Ketika kita bisa berbuat baik kepada sesama Jadi Feedback baiknya itu Akan kembali ke kita Apapun itu feedback baiknya ya Jadi Intinya adalah berperilaku Berprasangka Memperlakukan yang baik-baik saja Supaya Sama halnya dengan yang kita lakukan Kita juga mendapatkan hal yang baik-baik saja Dari apapun Dari siapapun Dan dari Keadaan apapun Oke Semangat pokoknya buat hari ini ya teman-teman ya Mas Tulus hari ini ada kerjaan Sampai malam Jadi mungkin Ya dinikmati saja Dijalanin Disyukuri Karena ya Mumpung masih ada waktu Jujur Mas Tulus juga sedikit agak repot Untuk mikirin keuangan Karena bareng dengan Event besar Ini Mas Tulus harus mempersiapkan juga Kostum dan lain sebagainya Dan itu juga tidak memerlukan Tidak Butuhkan uangnya tidak sedikit Dan itu Masya Allah Sangat menguras Pikiran ya Harus menguras Mengurus surat Menyurat dan lain sebagainya Banyak yang harus kita selesaikan Intinya Doakan Mas Tulus bisa Tetap mengimbangi Kegiatan baik itu Dengan kegiatan baik ini Buat-buat video Tetap bisa kerja juga Jadi Mas Tulus masih menghabisin job dulu nih Sampai selesai Sampai kelar dulu Baru nanti Mas Tulus fokus ke Anteve Gitu ya teman-teman Ya terima kasih banyak Pokoknya untuk yang sudah mendoakan Yang sudah membantu kegiatan baik Dari Big Tulus Official Juga Mas Tulus Sampaikan Terima kasih banyak Sudah bantu kegiatan baik kita Supaya nanti di bulan Agustus ini Bisa diselenggarakan Di hari Jumat Di akhir bulan Agustus Kita masih bisa menjelakkan Yang namanya Sedekah Nasi Box nya ya Terima kasih banyak Nah teman-teman yang masih pengen bantu Ayo silahkan dibantu kegiatan baik ini Berapa Mas Tulus Kalau saya mau bantu kegiatan Nasi Box nya Satu Nasi Box itu Kita hargai 12.000 rupiah Jadi Transfernya minimal 12.000 Selebihnya unlimited Silahkan terserah kalian ya Terus transfernya kemana Mas Tulus Klik kolom deskripsi Ada nomor rekening biari Atas nama Tulus Rianto Transfernya ke nomor rekening yang ada disitu Transfernya minimal 12.000 Maksimalnya terserah Jedengan semua Terima kasih banyak Kodang baik Mas Tulus Doakan tetap dalam kondisi yang baik Sehat dengan posisi yang Ya Tetap dengan kondisi yang baik-baik saja Terima kasih banyak Sekali lagi Mas Tulus doakan Yang bersedekah melalui Bikturus Oficial Mas Tulus doakan Semoga tetap diberikan kesehatan Amin Ditukar dengan rejeki Lebih melimpah lagi Amin Ya Allah Kemudian semoga untuk Jedengan-jedengan yang sedekah Kepada Mas Tulus Untuk kegiatan baik Nasi box Ini mudah-mudahan Hajat-hajat baiknya Segera Allah kabul Amin Ya Allah Amin Ya Allah Terima kasih banyak orang baik Yang mendoakan Mas Tulus ya Berarti Jangan prasangkakan Kalau orang sedekah Tidak minta Ini kok Mas Tulus Tidak minta ini tuh Yang mendoakan saya Bukan mereka yang meminta Oke Terima kasih banyak ya orang baik Dan untuk yang pesan minyak bidara Silahkan Masih stoknya masih ada Dan hari Jumat kemarin Itu sudah pengiriman terakhir Jadi ada lagi pengiriman nanti Di hari Senin ya Mas Tulus hari Minggu acaranya batal Jadi mungkin kalau No hari Minggu tidak ada Tidak ada ini Tidak ada ekspedisi Ya Jadi bisanya baru memang Betul hari Senin Hari Senin Jam 1 siang Nah teman-teman yang mempesan minyak bidara Harganya 180 ribu Belum termasuk onkos kirim Silahkan klik kolom deskripsi Ada nomor WhatsApp yang 0857 Sekian-sekian Itu khusus buat pesan minyak bidara Sebutkan nama Kemudian nomor HP RT RW Kode pos Nomor HP penerima Dan juga nama penerimanya siapa ya Terima kasih banyak orang baik Setelah jadangan kirim Nanti Setelah jadangan kirim alamat Mas Tulus kirim baru Mas Tulus kabar Mas harganya segini Onkos kirimnya segini Transfernya ke sini ya Langsung sebutkan nama Toh the point saja Nggak usah basah-basih Kalau WhatsApp Mas Tulus Basah-basih yang ada ketumpuk Sama WhatsApp-whatsapp baru Akhirnya jendengan baper Seakan-akan saya tidak Nanggepin jendengan Ya Karena jendengan kebanyakan Basah-basih Langsung toh the point Mas Tulus nama saya Ahmad Nomor HP saya ini Nanti Mas Tulus tolong kirim Saya pesan minyak bidara 3 Kirimkan ke alamat ini Nomor HP-nya ini Ya Nanti setelah Mas Tulus kirim Mas Tulus akan kabari lagi Mas ini resinya Jumlah yang harus Distransfer segini Ya teman-teman Jadi Oh Joko Kayan Basah-basih Mas Tulus selamat malam Apa kabar Baik Saya jawab Nanti nanya lagi Sudah ketutup dengan yang Di atas Jadi kalau mau WhatsApp Mas Tulus Mau ada yang ditanyakan Mau konsultasi apa Mau curhat selagal Segala macem Silahkan Saratnya Sisi sabar Sama satu lagi Jangan kebanyakan Basah-basih Langsung toh the point aja Oke Saya nggak akan menganggap Jendengan nggak sopan Tapi menurut saya Lebih baik begitu Karena kalau setelah Mas Tulus Kabar sehat ya Semoga Kalau hanya sekedar sihe boleh Cuman kalau memang ada yang Mau disampaikan Terus dengan basah-basih Nanti dibaca Dibalas Ketutup lagi sama yang di atas Aku bukan sombong Reksi WhatsApp Banyak sekali Jadi biar nggak Nggak jadi Kontroversi Nanti kesannya Mas Tulus sombong Apalagi nanti ketika Sudah Mas Tulus Di karantina Ada program Komplu Superstar Yang dari Antevei itu Wah itu lebih repot lagi nanti Jadi Mas Tulus Minta kesadarannya Jangan baper-baperan Jangan prasangka-prasangkaan Kalau memang Model AD ini Dengan cara yang baik Harus dengan prasangka yang baik Kalau Mas Tulus sempat Pasti Mas Tulus akan langsung pegang Oke Terima kasih banyak ya orang baik Sehat selalu buat kita semua Oke Mau bahas apa Mas Tulus hari ini Nah Banyak banget yang nanya Kemarin Mas Tulus Sudah membahas Terkait dengan Buat jenang sengkolo Kenapa Mas Tulus Tidak ada video Kenapa Mas Tulus Tidak menggelar Yang namanya Bikin bubur sengkolonya Nah Jadi gini teman-teman Aku juga pengen Menyampaikan beberapa anjuran Dari Beberapa eyang kita Khususnya eyang-eyang kita Yang dari naungan Tanah Jawa Yang dari Tanah Jawa Saya banyak mengenal Eyang-eyang dari luar Jawa Tapi ini yang menyarankan kita Kebanyakan eyang-eyang Dari Tanah Jawa Jadi Mas Tulus Kemarin pas Bulan Ashura Atau malamnya Bulan Ashura Itu Mas Tulus Tidak bikin jenang Padahal Mas Tulus Sudah bilang Kalau mau bikin jenang kan Nah disini Mas Tulus Pengen sedikit Menyarankan ke teman-teman semua Untuk Ya siapa tahu Mau ikut turut serta Berbagi Jenang Jenang Kepada saudara kita Nah kenapa Mas Tulus tidak membuat Jenang Sengkolonya Di hari Atau di malam Satu suruh Atau di hari Tanggal satu suruh Kenapa tidak seperti itu Karena eyang memberikan anjuran Kalau tidak bisa Di malam satu suruh Atau tanggal satu suruh Bikinnya pas Di tanggal Sepuluh suruh Saja Jenang Tidak masalah Ya Si eyang pun Menyarankan saya Untuk menggelarnya Di tanggal sepuluh Bulan Muharam Ya teman-teman Jadi bukan Mas Tulus Tulus tidak bikin Mas Tulus juga ingin bikin Bikin setengah kilo Ya sediakeh banget kan Sudah banyak Nah teman-teman Yang mau ikut mengaplikasikan ini Sebetulnya Boleh-boleh saja Lalu jenis buburnya ini apa Nah banyak yang nanya kan Maksudnya Mas Tulus bubur Sengkolo itu apa sih Bubur Sengkolo dalam hal ini Sebetulnya Lebih cenderung ke Bubur Sumsum Saudaraku Ya Lebih ke arahnya ke Bubur Sumsum Tetapi Bubur Sengkolo ini Sebetulnya ketika Seperti apa yang aku tanyakan Kayak yang Yang Bubur Sengkolo Kalau versinya jenengan itu apa Ya Seperti yang saya sampaikan adalah Lebih identik dengan Seperti halnya Kayak Bubur Sumsum Bubur Sumsum Tetapi Ada komponen Sebetulnya Di Bubur Sumsum tadi Ada komponen Ada jenang abang Karu jenang putih Itu hanya Sebagai simbol Pembuka dan penutup kunci Kalau yang Yang saya sampaikan Selebihnya Saya juga tidak bisa Mengartikannya Seperti apa Jadi Yang kita Konsumsi Atau yang kita bagikan Itu sangat bagus Ketika kita bagikan Di tanggal 10 Sebetulnya Dengan diselipkan Kalau menurut Apa yang saya sampaikan Diselipkan Uang 7500 Di Apa namanya Di jenangnya tadi 7500 ya rek Ada uang 7500 Yang kita selipkan Di dalam itu Atau lebih Juga gak apa-apa Ya Misalnya Kita bikin jenang Sumsum Dikasih uang 10 ribu Ya Tadi kan anjurannya Yang kan 7500 Berarti kita kasih 10 ribu juga gak apa-apa 15 ribu Atau 20 ribu Juga boleh Nah Jenang Sengkolo tadi Kalau menurut versinya Ayang Sebetulnya Seperti itu Tetapi Setelah aku Diberikan gambaran Sama Ayang Aku melihat Ada beberapa Warna-warna Yang Yang berbeda Di beberapa tempat Ya Maksudnya gini Jadi jenang Sengkolo tadi Terdiri dari satu Jenang yang jadi Sentralnya tadi adalah Jenang bubur Sumsum Jenang Sumsum tadi Atau Jenang itu Bubur loh rek Kalau bahasanya orang Jawa itu Ada juga yang Jenang yang keras Tapi disini Jenang Sengkolo Yang dimaksud adalah Bubur Lebih cenderung ke bubur Nah Sentral dari Jenang Sengkolo tadi Dari apa yang digambarkan Ayang ke aku Yang aku tangkap ya Teman-teman Mohon maaf Kalau aku salah tangkap Atau mungkin aku salah mengartikan Lebih ke bubur Sumsum tadi Tapi ada beberapa Komponen bubur Yang disediakan Yang aku lihat Di setiap Pincuk Apa namanya Di setiap Pincuk Daun kelapa Eh daun kelapa lagi Daun pisang itu Ada beberapa Warna-warni disitu Kemudian Kayak ada sejenis Mutiara Yang putih sama merah Kemudian ada Warna jenang yang berbeda-beda Jumlahnya Kalau tidak salah hitung Saya ada tujuh atau sembilan Dicukupin dengan Yang namanya tadi Mutiara Mungkin teman-teman Pernah makan bubur Apa Es campur ya Jadi kayak Bubur Mutiara itu Selebihnya Saya tidak tahu Secara visualnya Seperti apa Tetapi Yang digambarkan Sama ayang ke saya Saya melihat tadi Ada sembilan warna Atau ada sembilan komponen Disitu Kemudian ada Sentralnya itu Adalah bubur sum-sum Tadi Kemudian ada beberapa Jajan pasar Jajan pasarnya itu Yang bersumber dari tepung Teman-teman Atau dari beras Ya Dari tepung Atau dari beras Tepung beras Boleh Tepung ketan Boleh Tepung ketan Tepung terigu Boleh Tepung aci Atau Tepung tapioca Juga boleh Intinya yang berhubungan Dengan tepung Nah jajan pasarnya Yang berhubungan dengan itu Kemudian konteks Yang pengen saya tegaskan Disini supaya Tidak Tidak maaf Dalam tanda kutip Direbetkan Karena Oke Aku coba ulangin lagi ya Komponen yang dijenang Sengkolo Yang diperlihatkan Sama eyang ke saya Cenderung Ini di luar dari Ada sajen-sajen yang Perlihatkan ke saya ya Ngaputan kalau sajen-sajennya Nggak bisa saya sebutkan Jadi Saya hanya fokus ke Jenangnya Disini karena yang Di videonya kita bahasalah Jenangnya Yang pertama Saya melihat ada Sos sentralnya tadi Di tempat yang agak besar Itu ada bubur sum-sum Ada jenang gendulnya Jenang gendul itu Jenang yang kenyil-kenyil itu Terus ada santan Disitu ada juruh Juruh itu ternyata Adalah gula yang dicairkan Aku nggak tahu awalnya Jenangnya juruh Aku nggak ngerti Kalau kami di Sumatera Adanya naik cuka Cuka itu asam Untuk pempek Jadi komponennya Tadi saya ulangi lagi Ada bubur sum-sum Intinya Yang paling sentral disitu Kemudian ada Jenang warna-warni Yang terbuat dari Ada sebagian dari bubur ketan Ada di tepung ketan Ada tepung topioka Tepung terigu Dan lain sebagainya Ada berwarna-warni Kemudian ada Kayak mutiara Yang mengkilap-kilap itu Yang kayak es campur Ada dua warna Yang saya lihat Kemudian Ada juga komponen Bubur merah-putih Merah-putih disini Bukan berarti Buburnya berwarna merah Ternyata Walaupun sebutannya Yang menyebutkan Kalau ini adalah Jenang abang Dan putih Ternyata komponen abang Yang dimaksud disini adalah Bukan merah Yang sesungguhnya Tetapi kayak Apa Bubur nasi Yang diaduk dengan Dengan gula merah Ya Gulanya merah Sedangkan warna Warna aslinya kan gak merah Kalau dengan gula Ujung-ujungnya hitam Atau kecoklat-coklatan ya Jadi lebih fokusnya ke situ Aku ada lihat Ada tiga Ada tiga Tiga komponen Tapi yang sentral adalah Di Bubur sum-sumnya Nah Terkait dengan Apa yang harus kita lakukan Salah satunya adalah Ketika aku mencari tahu Yang Kalau yang ribet-ribet Maaf ya teman-teman Sajian disitu tuh Ada banyak banget Ada segala Kepala ini Kepala itu Ya itu kan Caranya leluhur Kita gak usah ikut campur Soal itu Biar jadi haknya Para leluhur kita Ya jadi urusan mereka Dengan Allah Intinya gitu Kita jangan ikut campur Jadi Ada kepala ini kepala itu Saya gak bisa memastikan Itu juga Harus Tapi memang Yang-eyang pesankan ke kita Adalah yang simpelnya saja Secara simbolis Kita bisa melakukan Yaitu Jenang Jadi Eyang betul-betul Menyarankan ke saya Dan juga ke kita semua Untuk Berpartisipasi Atau ikut menyumbangkan Yang namanya Jenang sengkolo tadi Ya teman-teman Jenang sengkolo Disini saya sudah Memastikan Kalau Yang Cucunya Lekon ngetut Ke corone Sampai Ketoknya gak sanggup Ya Kalau bubur sengkolonya Dengan berbagai macam Jenis seperti ini Kami tidak tahu Komponennya bagaimana Cara membuatnya Seperti apa Kami tidak tahu Saya sudah bilang Apa adanya Bahwa saya tidak mengerti Dengan cara yang Seperti yang Eyang sampaikan Kalau Kita bikin bubur sum-sum Sebelum kemudian Sebelum kita bagikan Kita sediakan Ada jenang merah Jenang putih Dibarengkan Disitu kemudian Kita doakan Didoakan Doa karena Allah Ta'ala Minta sama Allah Niatnya sedekah Untuk penukar balak Dan lain sebagainya Dalam tanda kutip Mungkin Saya masih bisa Mengaplikasikan Atau bisa Mengelakukan Atau memberikan saran Kepada Teman-teman Atau Para subscriber Yang mungkin berminat Tetapi ketika Untuk sesuatu Yang berlebihan Dengan yang warna-warni Segala macam Ketoknya gak sanggup Satu tidak sanggup Yang kedua adalah Kita tidak tahu Cara memasaknya Seperti apa Komponennya apa Komponen yang digunakan apa Jadi kita tidak pernah tahu Ya teman-teman Jadi Di sini Mas Tulus Kasih Secara simple saja Intinya adalah Jenang sengkolo Yang dimaksudkan Yang untuk kita bagikan Kepada warga Di sekitar tempat tinggal kita Atau kepada Siapapun itu Tetangga kita Intinya adalah Bubur sum-sum Ya Bubur sum-sum Yang ada jenang gendulnya Kalau ada Tidak apa-apa Tidak juga tidak apa-apa Simbolisnya saja Kemudian diselipkan Uang 7.500 Saya juga Sempat bertanya Kenapa Bubur sum-sum Kenapa Ada uangnya Ya Karena Saya itu Tipe yang Apa orangnya Daripada saya penasaran Saya nanya Yang Kenapa saya harus Bubur sum-sum Nah setelah Kita cari tahu Teman-teman mungkin Banyak yang nyimak Video-video Mas Tulus Yang menjelaskan Filosofi soal Bubur sum-sum tadi Sumsum tadi itu Dikategorikan sebagai Pengganti Sesuatu yang ada Di tulang kita Seakan-akan Ya Sebagai orang Jawa Mungkin ada yang Meyakini itu Bahwa Ada yang orang Kelar hajatan Atau kelar selamatan Di kampungnya Mas Tulus Kemana di tempatnya Kakaknya Mas Tulus Juga masih menggunakan itu Jadi Pas saya mau pulang ke Jakarta Saya tidak boleh pulang dulu Kalau saya belum konsumsi Yang nanya Bubur sum-sum itu Jadi Kakak aku sekeluarga Bikin Bubur sum-sum cukup besar Kemudian dibagikan Kepada yang Rewang disitu Atau yang membantu Termasuk saya Sebagai adik kandungnya Pada waktu itu Jadi Termasuk artis yang Mengisi acara disitu Jadi kami Sebelum pulang Kami suruh konsumsi itu Nanti buat ganti ke sele Kalau Kalau kata orang dulu tuh Istilahnya buat gantiin capek Biar Sum-sum kamu yang Ditulang-tulang kamu Yang karena capek kerja Karena Pekerjaan kamu yang cukup padat Sudah berkurang sum-sumnya Akhirnya Kondisi kesehatan yang menurun Karena sum-sum tulangnya tadi Seakan-akan digambarkan Berkurang Terus bertambah lagi Karena kita makan tadi Bubur putih tadi Bubur sum-sum Seakan-akan Menggantikan sum-sum kita Dan Itu adalah filosofi yang bagus Itu adalah pemikiran yang positif Menurut saya Ya enggak masalah Atau itu juga makanan Ya Jadi filosofinya disitu Untuk mengganti sesuatu Yang sudah Dikeluarkan dari tubuh kita Teman-teman Secara garis besarnya Mungkin kita gambarkan Warnanya putih Menggantikan sum-sum kita Supaya Ini menggantikan sesuatu Yang sudah keluar dari tubuh kita Itu seakan-akan gambarannya Seperti itu Padahal yang dimaksud disini adalah Menggantikan sesuatu Yang sudah dikeluarkan dari tubuh kita Apapun itu Bukan hanya sum-sum Tulang Maksudnya bukan hanya Sumsum yang ada di tulang kita Intinya itu disitu Ya Yang ayah ngajarkan seperti itu Menggantikan sesuatu Yang memang Apa namanya Sedang kita Sudah kita keluarkan Atau sudah Sudah ada energi Ada lelah Ada capek Yang sudah kita keluarkan Ya Karena Satu hal teman-teman Di bulan Muharram ini Akan banyak sekali Sesuatu yang justru Akan Menggoda kalian Buat Melakukan sesuatu Yang salah Mereka intinya Tidak akan pernah membiarkan kita Para bangsa jenis Ditugaskan sama Allah Untuk menggoda kita Tidak akan membiarkan kita Melakukan sesuatu yang baik Mereka tetap akan Mengajar kita Atau membawa kita Melakukan sesuatu yang buruk Sesuatu yang tidak Sejalan dengan agama kita Nah ini satu Satu hal yang harus kita tahu Satu hal yang harus kita fahami Bahwa Sebetulnya apa yang dilakukan Leluhur kita di masa lalu Itu sebetulnya ada filosofinya Ada artinya Dan bisa kita simak Bisa kita artikan Bisa kita Apa namanya Bisa kita Ukur dengan nalar kita Walaupun terkesan Tidak sesuai dengan nalar Tapi Filosofinya begini Jalurnya begini Jalurnya begini Lalu yang terakhir Soal uangnya Kenapa yang harus Uang 75 ribu 7.500 Kenapa harus ada uangnya Jadi teman-teman Yang saya kaget disini Kalau di Betawi itu Di Jakarta itu Ada istilahnya Lebaran Anak Yatim Ya Lebaran Anak Yatim itu Biasanya digelar Di tanggal 10 Muharrem Aku juga kaget Kenapa nyambungnya disitu Dan ternyata Sedekah Uangmu tadi Itu juga salah satu Hal yang bisa digunakan Untuk mensucikan Kamu sudah keluar Sesuatunya dikeluarkan Kemudian diganti Dengan sesuatu yang baru Dan Coba untuk membersihkan Yang sudah dimasukkan Tadi loh teman-teman Ya Jadi sedekahnya Aku sendiri sih Berpikir lagi Untuk itu Jadi mendingan kita bikin Yang skala kecil Ini bukan paksaan ya Teman-teman Oh iya Soal uangnya Itu Hanya penyerta Kalau jenengan Tidak bisa menambahkan Uang Di balik sedekahnya Tidak apa-apa Kalau bisa Itu lebih bagus Ya Dan Ini bukan Suatu keharusan Ini bukan Suatu yang keharusan Oh nanti Kalau kita gak bikin jenang Ada musibah Oh nanti kita gak bikin jenang Bunda ratu Luat kidul marah Leluhuri Dayang-dayangnya Sukabaya Tidak seperti itu Ini hanya Anjuran Bukan sesuatu Yang diwajibkan Ya Lek jenengan Sarujuk Atau setuju Dengan apa yang Mas Tulu sampaikan Ini sebagai wujud Nguri-wuri Atau melestarikan Kebudayaan Atau cara Masyarakat Jawa Dalam Memperbaiki Diri di bulan Muharram Kemudian Dalam bersedekahnya Kemudian Melestarikan Cara leluhur kita Dulu untuk Menjaga Kestabilan Ya berbagai macam Energi di dalam Tubuh kita Yaitu tadi Dengan ya tadi Salah satunya Selamatan Bersedekah Dan satu lagi Dengan mengkonsumsi Bubur sum-sum Ini sesuatu yang Yang memang sering dilakukan Leluhur kita Di masa lalu gitu loh Dan kita Sebagai orang yang sekarang Mau ikut melestarikan Ya silahkan Tidak juga Tidak masalah Atau mungkin Ada Mas Tulus Mendingan ngumpulin aja Kita bareng-bareng Tanggal 10 nanti ya Tanggal 10 Muharram Nanti kita bareng-bareng Bikin Bikin apa namanya Bikin Bubur sum-sum Nanti Mas Tulus aja Koordinatornya loh Malah saya seneng Atau jenengan Mau bikin sendiri di rumah Juga gak masalah Harus banyak Mboten Sak mangkok Sak mangkok Sak gelas Sak gelas ya Gak apa-apa Ya teman-teman Boleh-boleh saja Jenengan bisa langsung Komunikasikan dengan keluarga Atau satu RT Ya Allah itu malah Lebih bagus lagi Serius Jenengan jadi Apa namanya Jadi koordinator Untuk warganya Satu kelurahan Yuk kita bikin Nanti tuker-tukeran Atau kita bikin Rame-rame Dananya dari masyarakat Dikumpulkan Diserahkan lagi Dibagi rata Buat masyarakat sekitar Alhamdulillah Malah lebih bagus Tujuannya Intinya sedekah Yang kita berikan Yang kita masak Yang kita konsumsi Bukan untuk Dipersembahkan Kepada leluhur Kepada jin Kepada danyang Atau kepada siapa pun Dengan sangkakan Tetapi Disedekahkan Kepada masyarakat sekitar Tetangga kita Saudara kita Orang terdekat kita Kemudian pahalanya Kita minta sama Allah Semoga dijadikan Cover buat tumbuh kita Ya Dan Aku yakin Allah Maha tahu Ya Sedekah yang cepat Langsung diterima sama Allah Pahalanya apa teman-teman Sedekah makanan Makanya ayo Ini bukan sesuatu yang wajib Tapi dianjurkan Kalau memang mau Yomongo Gak juga gak apa-apa Karena banyak Sudah subscriber mas Tulus Yang sudah melakukan hal yang sama Ternyata Aku juga sempat kaget Nah kenapa mas Tulus Belum bisa melakukan Karena posisinya Yang memberikan clue saya Untuk tanggal 10 Muharram saja Kalau mau bikin Jadi Ada istilahnya itu Kenapa harus ada benang Jubur jenang Jenang putih Sama jenang merah Aku bilang Ya itu kayak pintunya Pintu bukan utupnya Istilahnya Dan satu lagi Ini bukan untuk Jin Bukan buat Persembahan dan luhur Tapi buat apa Buat kita sedekahkan Kepada masyarakat lain Pahalanya Supaya Allah tukar Untuk jadi cover tubuh kita Menghilangkan bala kita Pensucian diri kita Kalau ada rezekinya 10 ribu rupiahnya Wah lebih bagus lagi Uang sedekah Sedekah itu sebetulnya Tidak mengurangi Tapi menambah Ya Yomongo Yang mau aplikasikan silahkan Tidak pun tidak masalah Saya gak pernah maksa Buat jenangan Melakukan apa yang Mas Tulus anjurkan La'isoyualhamdulillah Tidak pun tidak masalah Sama Saya juga sama kok Kalau saya mau bikin Ya Alhamdulillah Tidak juga gak apa-apa Jadi bukan paksaan Sebetulnya Ayo barang-barang Kalau mau Ya gak apa-apa Kita melestarikan Adat-istihadat Cara Jawa kita Cara kita Uang Jawa Sampai hilang Jawa Kalau mau gak apa-apa Gak juga gak masalah Oke Boleh kita aplikasikan Boleh tidak Itu yang bisa Mas Tulus Sampaikan hari ini Terima kasih banyak Sekali lagi mudah-mudahan Oh mungkin mau bikin Barang-barang aja Nanti DM Mas Tulus Mas Tulus Kita bikin barang-barang aja Konditip sama jenangan Yowes ayo Gak apa-apa Mas Tulus dari koordinatornya Juga gak apa-apa Ya bikin berapa pun Kita bagikan ke masyarakat sekitar Kalau ada uangnya Alhamdulillah Kalau tidak Ya jenangnya aja Juga gak apa-apa Bukan paksaan Ini bukan sesuatu yang wajib Seperti sholat dan puasa Ramadan Jadi ini bukan sesuatu yang Harus kalian aplikasikan Tapi disarankan Tapi bukan sesuatu yang wajib Oke Mudah-mudahan kita semua Bisa mengerti Apa yang Mas Tulus sampaikan Jangan ada lagi Orang-orang yang mengatakan Alah ini segala macam Yang lucu ada yang mengatakan Kalau saya mendapatkan Adson dari hasil kerja saya ini haram Ya Ada yang bilang Silahkan baca komentarnya tuh Ada beberapa komentar yang masuk ke saya Bilang katanya haram Ya Cari kerjaan lain Dia gak tau Kalau gue 3 bulan baru gajian ya Seakan-akan saya mendapatkan Uang yang banyak dari Youtube Masya Allah Yowes lah Saya kembalikan kepada kalian semua ya Yang tidak suka Mas Tulus yang minta maaf Karena Mas Tulus yang salah ya Oke Terima kasih banyak Orang baik Mas Tulus sudah akan Yang sedang sakit Semoga cepat disembuhkan Sama Allah Amin Yang rezekinya lagi seret Semoga dilancarkan sama Allah Amin Ya Allah Yang belum kerja cepat kerja Yang sudah kerja Semoga rezekinya berkah Semoga Allah mudahkan Untuk siapapun yang sedang berusaha saat ini Yang dagang Yang usaha dilariskan Dilancarkan usahanya Amin Dan juga segera Allah Dan juga segera Allah kabul Hajat-hajat baiknya Yang pengen beli rumah Yang pengen lunasin hutang Yang pengen beli mobil Buat kesejahteraan keluarganya Semoga segera Allah kabul Amin Ya Allah Dan semoga Allah Jadikan saya dan juga jadikan Semua orang-orang yang bermanfaat Untuk orang-orang di sekitar kita Amin Dan semoga Allah Jadikan kita orang-orang yang dihindarkan Dari fitnah Virus Penyakit Balak Dan hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin Ya Allah Amin Ya Allah Amin Ya Allah Terima kasih banyak orang baiknya Ketemu sama Mas Rili Kesempatan Mas Rili harus kerja hari ini Harus ber Apa Bekerja untuk mencari rezeki lagi Bayar kontra Andrei Tanggal 10 Mumat 3 Oke Terima kasih banyak ya orang baik Selamat pagi Siang selanjutnya Dan juga Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Thank you orang baik Sampai jumpa